Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter juga membuat warga di Banda Aceh melaboh hingga Medan Sumatera Utara panik. Hingga kini diperkirakan telah terjadi lebih dari 15 kali gempa susulan. Data BMKG gempa terjadi akibat pergeseran patahan Sumatera. Kepanikan ini terjadi sesaat setelah gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang wilayah Nangroh Aceh Darussalam selesai sore sekitar pukul 14 lewat 37. Warga Banda Aceh yang berada di gedung-gedung bertingkat memilih keluar karena takut tertimpa bangunan. Mereka memilih meninggalkan rumah dan tempat kerja mereka karena khawatir terjadi tsunami. Kepanikan juga sempat melanda warga kota Melaboh. Seperti yang terjadi di sebuah kafe di Melaboh ini, pengunjung berhamburan keluar dan melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian besar warga masih trauma atas tsunami yang terjadi tahun 2004 silam. Gempa juga terasa hingga ke kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah karyawan panik dan berhamburan keluar rumah. Goncangan gempa terasa cukup kuat hingga membuat lampu, tiang listrik sempat goyang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa dua kali melanda Nangroh Aceh Darussalam. Gempa pertama terjadi selasa pukul 14 lewat 37 waktu Indonesia bagian Barat. Pusat gempa berada di 35 km barat daya Kabupaten Benar Meriah dengan kedalaman 10 km. Sementara gempa kedua terjadi sekitar pukul 22 lebih 36 waktu Indonesia bagian Barat selasa malam. Pusat gempa masih di 35 km barat daya Kabupaten Benar Meriah dengan kedalaman 10 km. Gempa ini itu disebabkan oleh pergeseran patahan yang ada di Sumatera. Jadi di Sumatera, tengah Sumatera itu ada patahan geser sepanjang Pulau Andaman sampai dengan Selat Sunda memanjang Pulau Sumatera yang terbagi menjadi 11 segmen. Menurut laporan dari BNPB, 22 orang dilaporkan meninggal dunia dan 210 orang lainnya mengalami luka-luka. Tim Liputan RCTI melaporkan...